Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Solat tahajud merupakan solat sunah yang dikerjakan pada malam hari sesudah mengerjakan solat isya hingga terbit pajar Perintah mengenai solat tahajud ini dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 79 yang artinya Dan ada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji Terkait hal itu tidak sedikit orang yang bertanya surat apakah yang dibaca ketika melaksanakan solat tahajud setelah membaca Al-Fatihah Bacaan surat pendek solat tahajud juga tak ada bedanya dengan solat lainnya Namun terdapat bacaan surat pendek solat tahajud seperti yang dilakukan Rasulullah SAW Lalu apa saja bacaan surat pendek solat tahajud yang sesuai dengan sunah Rasulullah? Kriteria utama surat yang dibaca Rasulullah adalah surat-surat yang ringan Ukuran surat yang ringan ini sangat subjektif bagi masing-masing orang Inilah 4 surat yang dianjurkan untuk dibaca saat melaksanakan solat tahajud Yang pertama surat Anas Yang kedua surat Al-Falak Yang ketiga surat Al-Ikhlas Kemudian yang keempat surat Al-Humazah Itulah 4 surat pendek yang dianjurkan Rasulullah SAW Dengan mengetahui hal ini, itu artinya kita ingin memperbaiki solat tahajud yang kita lakukan Semoga Allah SWT selalu memudahkan urusan setiap hamba yang ingin mendekat padanya Amin ya robbal alemin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!